selamat menikmati selamat pagi anak-anak hebat kota Surabaya bagaimana kabar anak-anak di rumah? Alhamdulillah, ibu harap kalian dalam keadaan baik selalu ceria dan tetap semangat karena kita berada dalam acara belajar dari rumah bersama guruku baik, anak-anak kelas 1 hari ini kalian akan belajar bersama dengan ibu perkenalkan, nama saya ibu Ika Rahmawati dari SDN Kapasari 5 nomor 296 kalian bisa menyapa ibu dengan panggilan ibu Ika baik anak-anak, bu guru sebelum mengajak kalian belajar bersama-sama saya ingin mengajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu mari kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran tengadakan tangan ke atas tundukkan kepala ke bawah mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing berdoa dimulai berdoa selesai nah, anak-anak hebat kelas 1 hari ini kita mau belajar apa ya, bu Ika? hari ini kita akan belajar tema 6 lingkungan bersih, sehat, dan asri di sub-tema yang pertama tepatnya di pembelajaran yang ke-5 dan ke-6 materinya tentang menyelesaikan soal cerita pengurangan menyelesaikan soal cerita pengurangan setelah pembelajaran hari ini Ibu harap kalian nantinya bisa menjelaskan dan menyelesaikan sendiri soal cerita pengurangan dua bilangan tanpa teknik meminjam nah, sebelum kita mulai materi tersebut Ibu ingin mengajak anak-anak untuk mengingat kembali materi apa sih yang sudah kalian pelajari sebelumnya? siapa yang masih ingat? masih ingat? pinter yang sudah kita pelajari sebelumnya ada materi nilai tempat bilangan yaitu ada puluhan, satuan juga ada operasi hitung pengurangan di mana kita bisa menyelesaikannya dengan cara bersusun panjang atau cara bersusun pendek kita ingat-ingat dulu ya yang pertama yaitu tentang nilai tempat bilangan perhatikan bilangan yang muncul di layar televisi anak-anak bilangan berapakah itu? berapa? iya betul tiga puluh tujuh tiga puluh tujuh perhatikan angka tiga pada bilangan tersebut bu guru mau bertanya angka tiga menempati nilai tempat apa? iya seratus untuk kalian puluhan angka tiga menempati nilai tempat puluhan sedangkan angka tujuh dia menempati nilai tempat satuan sehingga jika kita uraikan bilangan tersebut hasilnya menjadi tiga puluh tujuh sama dengan tiga puluhan ditambah tujuh satuan betul sekali berikutnya yaitu materi tentang menyelesaikan pengurangan kemarin kita sudah pelajari sama-sama ya bahwa untuk menyelesaikan pengurangan kita bisa melakukan dua cara yang pertama dengan cara bersusun panjang disitu buika sediakan contoh soal 36 dikurangi 15 bagaimana cara menyelesaikannya buika? yang pertama kita harus menguraikan dulu uraikan setiap bilangan menurut nilai tempatnya jadi setiap bilangan kalian harus uraikan puluhannya berapa satuannya berapa baru kemudian kalian bisa mengurangi bilangan pada setiap nilai tempatnya dimana satuan harus dikurangi dengan satuan dan puluhan dikurangi dengan puluhan baru langkah yang ketiga kalian bisa menjumlahkan kembali antara puluhan dan satuan nantinya menjadi bilangan berapa itu nah itu adalah cara bersusun panjang cara yang berikutnya adalah cara bersusun pendek cara bersusun pendek tentunya dia lebih singkat caranya kita harus menyusun bilangan itu ke bawah seperti ini ingat kita harus menyusunnya lurus antara satuan, satuan, puluhan dengan puluhan baru kita bisa melakukan pengurangan pada setiap nilai tempatnya satuan dikurangi dengan satuan puluhan dikurangi dengan puluhan nah kalian hebat sekali masih ingat ya dengan materi yang sebelumnya nah setelah kita mengingat-ingat sekarang Bu Ika ingin mengajak kalian bernyanyi siapa yang suka bernyanyi? angkat tangan saya Bu ya sekarang Bu Ika mau mengajak kalian bernyanyi kalian boleh bernyanyi sambil berdiri lagunya gampang sekali kalian lihat di layar televisi kalian kita bernyanyi bersama-sama ayo kawan kita belajar soal cerita pengurangan baca ceritanya tak hanya soalnya tulislah kalimat matematikanya hitung-hitung dengan cara panjang atau cara pendek juga tak apa hitung-hitung dengan cara panjang atau cara pendek juga tak apa apa sekali lagi ayo kawan kita belajar soal cerita pengurangan baca ceritanya pahami soalnya pahami soalnya tulislah kalimat matematikanya hitung-hitung dengan cara panjang atau cara pendek juga tak apa hitung-hitung dengan cara panjang atau cara pendek juga tak apa oke kalian hebat sekali jangan kemana-mana anak-anak kita akan tetap kembali di acara kesayangan kita belajar dari rumah bersama guruku baik anak-anak tadi kita sudah mengingat-ingat materi sebelumnya kita juga sudah bernyanyi bersama-sama sekarang saatnya kita belajar materi yang kita belajar pada pagi hari ini yaitu tentang menyelesaikan soal cerita pengurangan nah untuk itu simaklah cerita yang akan Bu Ika bacakan berikut ini minggu lalu Siti menanam bibit cabai di halaman rumahnya hari ini bibit cabai tersebut sudah tumbuh Siti senang sekali melihat bibit cabai yang mulai tumbuh akan tetapi ada beberapa bibit yang tidak tumbuh wah dengan kejadian ini Siti jadi berpikir awalnya aku menanam 28 bibit cabai tapi 12 bibit tidak tumbuh berapa bibit cabai ya yang tumbuh nah mari kita bantu Siti ya untuk menyelesaikan masalahnya yang dialami oleh Siti termasuk soal cerita apakah itu soal cerita pengurangan mari kita amati baik-baik awalnya Siti menanam 28 bibit cabai awalnya 28 bibit cabai tapi 12 bibit tidak tumbuh berapa bibit yang tumbuh nah perhatikan angka setelah kita memahami kalimatnya nanti kita harus tentukan kalimat matematikanya pahami dulu yang terjadi adalah awalnya ada 28 bibit cabai kemudian tidak tumbuh 12 berarti bibitnya berkurang betul sekali berkurang berarti menunjukkan operasi hitung pengurangan angka 28 bisa kita tulis 28 kemudian dikurangi 12 28 dikurangi 12 sama dengan titik-titik itu adalah bentuk kalimat matematika sekarang kita selesaikan dengan cara bersusun panjang dulu ya angka 28 bilangan 28 kita uraikan puluhan dan satuan berapa puluhannya? betul dua puluhannya satuannya berapa? ya 100 untuk kalian ya berikutnya bilangan yang kedua bilangan berapa ini? dua belas kita uraikan puluhan dan satuannya berapa puluhannya? satu satuannya tentu saja dua ya setelah itu baru kita menarik garis seperti ini langsung kita kurangi yang kita kurangi adalah nilai tempat yang sama satuan dulu kita kurangi 8 dikurangi 2 berapa itu? 6 ya selanjutnya nilai tempat puluhan berapa ini? dua dikurangi satu satu betul sekali sudah selesai Bu Ika? eh jangan dulu ini belum selesai kita harus selesaikan dulu bilangannya ini bilangan berapa? nah perhatikan puluhan dengan satuannya jika satu puluhan ditambah dengan enam satuan bilangan berapakah itu? iya betul enam belas gampang ya ternyata ini adalah cara bersusun panjang bagaimana jika diselesaikan dengan cara bersusun pendek? wah namanya aja cara bersusun pendek pasti dia lebih pendek Bu Ika betul sekali caranya kalian cukup langsung menyusun dua bilangan yang akan kalian hitung 28 letakkan di atas 12 di bawahnya ingat satuan lurus dengan satuan puluhannya harus kamu luruskan dengan puluhan baru kemudian kalian tarik garis seperti ini kita hitung satuannya dulu 8 dikurangi 2 6 puluhannya 2 dikurangi 1 iya bagaimana hasilnya? samakah antara cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek? iya sama ya hasilnya tetap sama jadi banyak bibit cabai yang tumbuh adalah 16 bibit jadi banyak bibit cabai yang tumbuh adalah 16 bibit nah sekarang Bu Ika punya cerita lagi simak cerita berikut baik-baik ada Lani disitu Lani ini anaknya rajin sekali suka membantu ibunya hari ini Lani membantu ibu menjemur baju nah siapa yang suka membantu ibu seperti Lani? banyak baju yang dijemur semua ada 24 ada baju dewasa dan ada juga baju anak-anak baju anak-anak berjumlah 11 berapakah banyak baju dewasa yang dijemur oleh Lani? apakah kalian sudah kebayang bagaimana kalimat matematikanya? mari kita selesaikan bersama-sama banyak baju yang dijemur itu ada 2 macam ada baju dewasa dan baju anak-anak baju yang dijemur semuanya itu ada 24 baju anak-anak ada 11 berarti berapa banyak baju dewasanya? bagaimana kalimat matematikanya kira-kira ada yang sudah bisa? oke mari kita buktikan apakah jawabannya benar bilangan yang pertama kita perhatikan adalah bilangan 24 24 ini adalah jumlah semua baju maka kita tulis di sini 24 kemudian banyak baju anak-anak adalah 11 maka angka 11 ini akan mengurangi bilangan 24 sehingga kalimat matematikanya kita tulis 24 dikurangi 11 sama dengan titik-titik mari kita selesaikan dengan cara bersusun panjang dulu masih ingat bagaimana caranya? betul sekali diuraikan puluhannya berapa satuannya berapa untuk bilangan yang pertama yaitu 24 berapa puluhannya? berapa ya puluhannya? iya betul sekali 2 2 puluhan kemudian satuannya berapa? 4 satuan itu bilangan yang pertama sekarang bilangan yang kedua bilangan yang kedua adalah 11 mari kita lihat ya 11 bagaimana menguraikan 11 berapa puluhannya 11 1 betul sekali berapa satuannya 1 juga kemudian kita mulai mengurangi yang dikurangi dulu adalah satuannya mari kita lihat satuannya adalah 4 dan 1 kita kurangi 4 dikurangi 1 3 berikutnya puluhan 2 dikurangi 1 tentu saja 1 berikutnya kita gabungkan antara puluhan dengan satuan berapa itu hasilnya? berapa kira-kira? iya betul 13 itu cara bersusun panjang bagaimana dengan cara bersusun pendek? cara bersusun pendek perhatikan untuk bersusun pendek caranya lebih gampang lagi kita tinggal menyusun bilangannya 24 disusun dengan 11 kemudian kita luruskan ingat harus lurus antara satuan dengan puluhan puluhan harus kita luruskan kemudian baru kita tarik garis seret tarik garis pengurangan kita kurangi 4 dikurangi 1 3 2 dikurangi 1 1 sehingga hasilnya sama antara panjang dan pendek jadi banyak baju dewasa yang dijemurlani adalah 13 baju nah anak-anak setelah ini jangan kemana-mana Bu Ika akan kembali lagi setelah yang mau lewat berikut ini tetap di acara kesayangan kita belajar dari rumah bersama guruku hai 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 kita kembali lagi dalam acara belajar dari rumah bersama guruku nah anak-anak tadi setelah kalian mencoba untuk menyelesaikan soal cerita pengurangan sekarang bu guru mau mengajak kalian untuk apa ya nah perhatikan layar televisi kalian bu guru mau mengajak anak-anak untuk membuat cerita sendiri membuat soal cerita pengurangan sendiri kira-kira bisa enggak ya bisa kalian pasti bisa perhatikan baik-baik disini Bu Ika sudah menyiapkan sebuah tabel kotak-kotak yang warna biru namanya tabel anak-anak Bu Ika sudah menyiapkan di bawahnya tabel ada bilangan-bilangan yang sangat banyak sekali ada bilangan yang paling kecil berapa 21-50 nah bagaimana bagaimana cara membuat soal cerita sendiri Bu Ika mari kita mulai bersama-sama Bu Ika akan memilih satu bilangan kira-kira bilangan berapa ya enaknya ya coba kita lihat bilangan berapa nanti yang akan muncul nah bilangan berapa ini 46 betul 46 Bu Ika pilih sebagai bilangan yang pertama bilangan ke satu bilangan yang kedua Bu Ika memilih 33 untuk memilih bilangan Bu Ika sampaikan pada anak-anak bilangan yang pertama harus lebih besar daripada bilangan yang kedua atau bilangan yang kedua harus lebih kecil daripada bilangan yang pertama nah setelah kita memilih dua bilangan selanjutnya kita bikin cerita ceritanya bagaimana ya keserahan anak-anak kalian bisa mengambil cerita dari apa yang kalian alami sehari-hari atau dari apa yang kalian amati sehari-hari contohnya disini Bu Ika bercerita tentang Benny Benny punya 46 kelereng hilang 33 kelereng berapa sisa kelereng Benny perhatikan Benny punya 46 kelereng artinya 46 dikurangi dengan yang hilang yang hilang adalah 33 maka kalimatnya 46 dikurangi 33 sama 33 sama dengan titik-titik disini Bu Ika coba perlihatkan kita mengerjakannya pakai cara bersusun pendek jadi bilangan pertama disusun dengan bilangan yang kedua dan menghitungnya ingat satuan dengan satuan puluhan dengan puluhan sehingga ketemu hasilnya berapa yang tampil di layar kaca anak-anak 13 jadi sisa kelereng Benny atau kelereng Benny sisanya adalah 13 putir ya anak-anak bagaimana kalau kita mencoba sekali lagi untuk membuat cerita mari bagaimana tadi apa yang harus kita lakukan untuk pertama kali dalam membuat cerita memilih bilangan betul sekali disini bilangan yang muncul adalah 42 artinya bilangan yang kedua harus lebih apa harus lebih kecil misalkan ini yang terpilih adalah 21 21 itu lebih kecil daripada 42 atau 21 itu lebih sedikit daripada 42 berikutnya apa yang kita lakukan kita buat soal cerita contohnya seperti ini ibu membeli 42 butir telur 21 butir sudah dimasak oleh ibu berapa ya sisanya atau berapa butir telur yang belum dimasak oleh ibu nah ini adalah soal pengurangan selanjutnya di kolom penyelesaian kalian harus tulis kalimat matematikanya 42 dikurangi 21 sama dengan titik-titik kalian bisa menggunakan cara bersusun pendek karena cara ini lebih singkat disusun bilangan pertama dengan bilangan yang kedua kemudian kalian tarik garis mulai mengurangi yang dikurangi harus nilai tempat yang sama satuan dengan satuan puluhan dikurangi dengan puluhan karena ini cara bersusun pendek langsung ketemu bilangannya berapa itu hasilnya yang kalian lihat oke betul 21 jadi bagaimana jadi telur yang belum dimasak oleh ibu ada 21 butir telur nah bagaimana anak-anak gampang tidak membuat soal cerita sendiri gampang intinya kalian harus memilih dua bilangan bilangan yang pertama harus lebih besar bilangan yang kedua harus lebih kecil dan buatlah soal cerita yang sederhana saja yang kalian amati sehari-hari pasti kalian bisa nah untuk itu perhatikan yang setelah ini berarti apa yang sudah kita pelajari mulai dari awal sampai tadi kesimpulannya apa kesimpulannya adalah untuk menyelesaikan soal cerita pengurangan kita harus membaca terlebih dahulu soalnya dengan seksama seksama itu artinya harus teliti harus fokus dengan apa yang kita baca selanjutnya buatlah kalimat matematika dari soal tersebut setelah itu lalu selesaikan menggunakan dengan cara yang kamu anggap lebih mudah bisa cara panjang bisa cara bersusun pendek nah untuk melatih keterampilan kalian dalam mengurangi bilangan melalui soal cerita pengurangan bu guru punya tugas untuk anak-anak nah tugasnya ini sebenarnya ada di buku tema 6 nanti kalian bisa lihat ya tugasnya ada tiga soal soal yang pertama selesaikan soal cerita berikut dengan cara bersusun panjang kalian bisa memotret soal ini nah disalin di buku tulis kemudian selesaikan dengan cara bersusun panjang untuk soal yang kedua bagaimana Bu Ika perhatikan untuk soal yang kedua jika di nomor satu tadi kalian ibu minta untuk menyelesaikan dengan cara bersusun panjang maka di soal yang kedua ini Bu Ika minta tolong kalian selesaikan dengan cara bersusun pendek disalin soalnya kemudian dikerjakan di buku tulis masih ada satu lagi soalnya yang nomor tiga kalau ada tabel seperti ini berarti apa ini artinya membuat soal cerita sendiri setelah kalian mengerjakan kalian bisa mengumpulkan ke guru kalian masing-masing dengan cara memfoto hasil tugas kalian supaya Bapak Ibu Guru bisa memberikan koreksi atas jawaban kalian nah anak-anak tidak kerasa ya sudah 30 menit Bu Ika menemani kalian dalam acara ini mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian semua dan mari kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca doa bersama-sama mari berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing berdoa mulai berdoa selesai anak-anak jangan lupa untuk selalu 3M memakai masker mencuci tangan dan menjaga jarak dengan orang lain mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat salam untuk keluarga kalian di rumah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa anak-anak kembali dalam acara belajar dari rumah bersama guruku sampai jumpa musik selamat menikmati